Setelah diselidik kucuk pelama, tim reskrim Polresta Jambi akhirnya berhasil mengungkap kawanan begal yang kerap beraksi di wilayah Jambi. Yang mengejutkan, pimpinan kelompok begal tersebut ternyata seorang perempuan dan baru berusia 20 tahun. Perempuan berinisial YT tersebut, diduga merupakan otak dari semua aksi kejahatan kawanan begal ini. Peran YT diantaranya yaitu menentukan korban yang akan dibegal. Setelah mendapatkan target yang akan dijadikan korban, YT berpura-pura untuk minta dihantar ke suatu tempat kepada korbannya. Di tengah jalan, korban akan dibegal oleh pelaku lain yang sudah berunggung. Ketiga kawanan begal tersebut berhasil ditangkap tugas di tempat persembunyiannya di sebuah kawasan di Jelutung, Kota Jambi.